Intro Beginilah situasi arus lalu lintas di titik simpang 4 Jembatan Brawijaya, Kota Kediri pada pukul 10 lebih 7 menit waktu Indonesia bagian barat. Terlihat seluruh pengguna jalan yang melintas di titik jalan tersebut serentak untuk berhenti sejenak dan mematikan kendaraan untuk berdoa di tempat. Hal ini dilakukan sesuai dengan anjuran Menteri Agama Yakut Khalil Komas yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mendoakan bagi mereka yang wafat karena pandemi COVID-19. Ajakan itu dikemas dalam momentum Henning Kipta Indonesia yang digelar serentak pada Sabtu 10 Juli 2021 pukul 10 lebih 7 menit waktu Indonesia bagian barat selama 60 detik. Kasut Lantas Polres Kediri Kota AKP Arpan mengungkapkan ada 4 titik di Kota Kediri dalam penerapan Henning Kipta. 4 titik tersebut diantaranya simpang 4 Jembatan Brawijaya, simpang 4 Alun-Alun, simpang 4 Semampir, dan depan bako Lantas Kota Kediri. Sesuai dengan anjuran dari Menteri Agama, kami dari Sat Lantas Polres Kediri Kota menindaklanjuti jugra tersebut, menindaklanjuti pesunduk tersebut, dengan melaksanakan Henning Kipta secara serentak di beberapa titik dalam Kota Kediri. Setelah itu juga kita mengajak masyarakat untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan wabah COVID ini segera berlahir, baik dari Kota Kediri, baik dari Jawa Timur, dari Indonesia, dan bisa hilang di seluruh penjuru dunia. Sementara itu dalam penerapan Henning Kipta ini mendapat sambutan positif dari seluruh masyarakat. Terbukti dalam Henning Kipta tersebut, seluruh pengguna jalan nampak menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Dari Kediri, Aziz Galuh, melaporkan. Terima kasih telah menonton!